Hai semua, balik lagi di film kita. Gimana hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya, semangat terus ngejalanin hari-harinya. Oke, di video kali ini, aku akan mereview film yang berjudul L.I.I.O. Film ini menceritakan tentang perlombaan mencari mata air di gurun pasir, yang berhasil akan mendapatkan hadiah sekitar 400 juta. Akan tetapi, di gurun pasir itu terdapat sebuah makhluk raptor raksasa yang memakan semua orang yang ia temui. Perlombaan itu pun berakhir dengan petaka yang merenggut banyak nyawa para peserta. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi sebelum lanjut, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau udah, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali dengan dilihatkan hamparan tanah yang sangat luas. Di sana terlihat dua orang sedang berusaha menggali mencari barang langkah. Namun tidak disangka, cuma butuh waktu sebentar, salah satu dari mereka harus mendapat musibah, karena sudah berada di lubang besar. Di sini, nyawa kerabatnya pun juga terancam. Dia berusaha kabur, tapi percuma, alhasil lewas secara tragis. Scene beralih kepada kakak beradik yang bernama kau dan juga Jen. Mereka bergari di dunia musik pemula yang masih tidak tahu apa-apa. Pada hari ini, mereka harus kehilangan pekerjaannya, Karena di tempat mereka, sedang terjadi razi obat-obatan terlarang dan berujung nama mereka harus tercemar. Mereka putus asa. Jen mendapat informasi bahwa kakek mereka telah meninggal dunia. Hal itu membuat mereka berdua harus pulang kampung halaman yang berada sangat jauh dari tempat mereka. Mereka berdua memiliki satu orang sepupu yang bernama Yo. Di situ, mantan dari kau yang bernama Von juga di acara pemakaman kakeknya. Sekarang Von sudah menjadi youtuber terkenal. Von juga mengadakan sebuah perlombaan yang hadiahnya uang tunai. Beberapa hari kemudian, niatan Von terwujud dan mengupload video untuk mengajak siapa saja untuk menemukan sumber mata air di sebuah tempat yang terkenal kering dengan total 1 juta baht atau setara dengan 400 juta rupiah. Kau yang mengetahui hal itu langsung mengajak adiknya dan sepupunya untuk berangkat. Apalagi, dulu kakeknya seorang penggali dan mewariskan sebuah mobil yang cukup untuk mewadahi. Dalam beberapa menit saja, peserta sudah bergumul di lokasi perlombaan. Namun, mereka tidak ada yang sadar kalau suara-suara yang berisik akibat mesin-mesin yang digunakan untuk mencari sumber mata air memicu predator ganas terbangun dari tidurnya. Sarang yang selama ini berada jauh dari jangkauan orang membuat anak-anak dari predator itu turut terlihat. Di saat waktu yang sama, terlihat bos bernama Mr. Me yang notabene sebagai pengusaha kaya raya dalam penggalian proyek-proyek besar bawah tanah. Hadirnya Mr. Me tentu saja membuat peserta yang lainnya khawatir karena Mr. Me sendiri akan mengandalkan alat-alat canggih serta mahal. Tidak lama dari dimulanya perlombaan, salah satu kelompok sudah mendapatkan cobaan. Mereka berdua itu tidak sengaja menemukan sebuah sepeda korban yang tadi kita perlihatkan di awal film. Dan di saat mereka sedang asyik mengedari sepeda motor itu, tiba-tiba saja keluar makhluk dari bawah tanah yang berusaha mengejar mereka. Alhasil, karena kepanikan mereka sendiri, mereka harus hilang dalam sekejap waktu. Waktu demi waktu berlalu, Kau tidak sengaja menemukan sebuah peta. Setelah ia pikir-pikir, ternyata peta itu peninggalan kakeknya yang memberi tanda di mana saja titik letak air. Saat malam sudah tiba, Fon mengakhiri perlombaannya di hari pertama. Ia juga menyuruh para peserta untuk pulang ke rumah masing-masing karena hari sudah terlalu gelap. Tapi kelompok gondrong nekat menginap di lokasi tersebut. Si gondrong yang berpamitan kencing sudah tidak ada kesepatan buat kembali. Sekalinya bisa balik, tubuhnya sudah terpotong menjadi beberapa bagian dan membuat rekan timnya lari terbirit-birit. Namun percuma, makhluk yang memberi teror mulai menampakkan diri dan mereka harus hilang seketika. Hilangnya satu kelompok itu membuat Fon panik. Awalnya dia berniat membatalkan perlombaan itu. Tapi panitia yang wibu berkacamata tidak setuju. Meskipun dia sendiri sudah menemukan bukti dari kejanggalan yang ada. Di sini Fon tidak bisa berbuat banyak ketika salah satu kelompok berada di depan goa. Goa ini terekam di sebuah peta memiliki sumber mata air yang mumpuni di lokasi tersebut. Namun, bukannya air yang mereka temukan, melainkan mereka malah menemukan Yow yang dihop secara tiba-tiba. Alhasil kakak beradik itu pun harus lari keluar secara terbirit-birit dan memberitahu Fon dan juga Mr. Mee yang sedang bersiap-siap ingin meledakan sebuah bom. Awalnya mereka masih tidak percaya, tapi pada akhirnya salah satu anak buah Mr. Mee disergap di depan mata. Kemunculan monster berwujud nyambik setengah kadal itu membuat mereka panik. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan hanyalah bersembunyi di dalam mobil. Kau dan juga Fon nekat loncat ke dalam lubang. Jen harus terjebak di dalam mobil bersama Mr. Mee dengan posisi nyambik raksasa sedang terdudur di atas mereka. Mereka berdua harus keluar dan berganti mobil. Jen mengambil foto si Biawa untuk memastikan Biawa tertidur. Tidak lama kemudian, Mr. Mee harus tewas secara tragis saat ingin pindah mobil. Di sisi lain, Kau dan juga Fon tersadar kalau mereka sedang berada di tempat yang salah. Setelah dia menginjek berbagai macam kerangka manusia, terdapat juga tumpukan telur yang tersusun rapi begitu tinggi. Tak salah lagi, mereka berdua berada di dalam tempat monster itu. Mereka juga melihat beberapa korban yang tewas berbagai model. Ada yang berdiri dan juga ada yang terlentang. Keberaan Diyoyo yang masih bernafas membuat Kau berdebat dengan Fon. Fon bersikeras untuk menyelamatkan Fon terlebih dahulu. Tapi, Kau mengajak untuk segera kabur dari tempat itu. Akhirnya mereka keluar dan Fon memberi tanda supaya mereka ketika kembali lebih mudah. Selesai keluar dari gua tersebut, terlihat masih ada sekelompok peserta yang sedang seru-seruan. Alhasil, keselompok peserta itu harus hilang dalam seketika setelah Nyambi mengaca-ngaca keadaan. Bahkan Fon terbawa oleh makhluk itu untuk dikumpulkan sebagai makanan anak-anaknya. Atas kejadian tersebut, para peserta yang tersisa mulai berkumpul. Kau berseru kalau dia akan menyelamatkan korban di bawah sana. Tapi, ia tak bisa sendiri dan membutuhkan bantuan dari mereka semua. Meski awalnya ragu, para peserta akhirnya bergerak untuk mengalihkan situasi. Suara berisik yang mereka hasilkan membuat biawak raksasa keluar dari sarangnya. Pada kesempatan itulah, Jen membawa beberapa orang untuk mengevakuasi para korban di dasar goa. Mereka juga ada yang memasang alat peledak di setiap pojoknya untuk memusnahkan peranakan tersebut. Dengan kembalinya makhluk itu ke dalam lubang, para ragu-ragu penyelamat harus bisa memaksimalkan waktu yang ada. Perjuangan mereka berakhir dengan membawa seluruh para korban yang berada di dalam goa. Tapi, tidak dengan Von yang ternyata masih tertinggal di dalam dan masih mencari keberadaan Mr. Mi. Sayangnya, Mr. Mi tidak mempunyai nyatan yang serupa. Sampai-sampai, kau turun tangan dan membantu sebisa mungkin. Mr. Mi yang kabur membuat situasi kau dan juga Von terjepit. Namun, nasib baik karena monster berhasil teralihkan dengan suara HP Yo yang sejengaja ditinggal. Dan disitulah seluruh peledak langsung diledakkan secara bebarengan serta membuat sumber air langsung terbuka dengan sangat deras. Alhasil, monster itu harus tenggelam di dalam goa dan membuat mereka mendapatkan hasil sekaligus menjadi momen bersejarah bagi para peserta. Karena, secara tidak sadar, wilayah itu tidak lagi mengalami kekeringan. Tapi, tidak ada yang menyadari kalau Mr. Mi berhasil selamat dan dia berhasil mengambil telur biawa secara diam-diam. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itu dulu alur cerita kita hari ini. Kalau ada kritik dan saran, kalian tinggal tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalian tolong tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Oke? Jangan lupa bahagia hari ini dan jangan lupa bersyukur. See you in next content. Bye.